Intro Selamat datang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel KJ, Sahril dan pemimpin UMNO perlu kompromi berkuat parti kata penganalisis Ahad lalu, Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyuarakan harapan Supaya Khairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan kembali ke pengkauan UMNO untuk memajukan negara Khairi Jamaluddin, Sahrir Hamdan dan kepimpinan tertinggi UMNO Perlu berkompromi demi kelangsungan parti itu Susulan gesaan dibuat Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim kata penganalisis politik Ahad lalu, Tunku Ismail menerusi podcast keluar sekejap menyuarakan hasratnya Supaya Khairi yang dipecat manakala Sahrir yang digantung kembali ke pengkauan UMNO untuk memajukan negara Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berpendapat Nasihat itu dibuat memandangkan Tunku Ismail bakal menjadi pemangku Raja Johor Apabila ayahandanya Sultan Johor Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar menaiki taktah yang dipertuan agung yang ke-17 Berkuat kuasa pada 31 Januari depan Menurutnya nasihat itu sama seperti ketika yang dipertuan agung Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah pada November tahun lalu menitahkan Kerajaan perpaduan ditubuhkan untuk mengelakkan situasi parlimen tergantung Menyaksikan kerajaan pertama kali UMNO dan DAP Ini boleh difikirkan, dipertimbangkan KJ dan Sahrir Sama ada ingin kembali kepada UMNO Tetapi pimpinan yang memecat dan menggantung mereka masih berada di sana Bagi saya kompromi dan air muka kedua-dua pihak boleh dicari Katanya kepada FMT Khairi bekas ketua pemuda UMNO dipecat daripada UMNO Kerana melanggar disiplin parti semasa PRU15 Beliau pernah menjadi menteri belia dan sukan serta menteri kesehatan Sahrir yang pernah memegang jawatan ketua penerangan UMNO dan naib ketua pemuda digantung Keahliannya selama 4 tahun bermula Januari lalu Penganalisis politik daripada Universiti Teknologi Malaysia Mazlan Ali pula berpandangan Gesaan Tunku Ismail itu mungkin dibuat kerana Mahukairi dan Sahrir Memainkan peranan mengukuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Semua tahu KJ dan Sahrir ada dua pemimpin progresif dan masa depan UMNO Jika mereka berada dalam parti boleh memainkan peranan yang baik dan membantu Perdana Menteri Saya rasa itu maksud TMJ Kata beliau Tidak menjadi satu kesalahan sekiranya mereka kembali kepada UMNO Dan Presiden Zahid Hamidi pun sedia terima Kembali bekas pimpinan UMNO yang dipecat atau digantung itu katanya Pada Perimpunan Agung PAU 2023 Zahid berkata Parti itu sentiasa terbuka untuk menerima ahli yang dikenakan tindakan disiplin Termasuk mereka yang digantung atau dipecat Persoalan besar kita pada petang ini ialah Adakah Kairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan Bersedia untuk bertemu semula dengan UMNO dan masuk semula UMNO Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu kali ini memang luar biasa membabitkan anak bekas Menteri Kementerian Dalam Negeri Iaitu Hamzah Zainuddin Apabila hari ini Peguam Negara telah menolak representasi kes minyak masa melibatkan anak Hamzah Zainuddin Representasi dikemukakan Peguam Muhammad Faisal Hamzah Ditolak melibatkan sembilan pertuduhan Mengumumkakan dokumen palsu dan memiliki minyak masak lebih hard Jabatan Peguam Negara menolak permohonan representasi dikemukakan Peguam mewakili anak bekas Menteri Muhammad Faisal Hamzah 39 tahun terhadap sembilan pertuduhan Mengumumkakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan Minyak masak melebih had tahun lalu Perkara itu dimaklumkan Timbalan Pendakwaraya Kementerian Pedagangan Dalam Negeri KPDN Nur Alimwah Muhammad Sanusi di hadapan Hakim Mazdinawi pada prosiding di Mahkamah Sheshen Seremban Faizal adalah anak kepada bekas Menteri dalam Negeri Hamzah Zainuddin Yang ketika ini adalah Ketua Pembangkang Pihak pendakwaan juga memaklumkan Belum menerima sebarang permohonan representasi daripada wakil Seorang lagi orang kanas saman OKS yaitu Azizul Abdul Halim 55 tahun Pada tarikh lalu prosiding Pihak Peguam Belah Azizul ada menyatakan Akan hantar representasi tetapi sehingga kini belum dihantar Bagi representasi dihantar Peguam Faisal ditolak Mohon ditetapkan tarikh bicara kes ini Katanya menurut Harian Metro Terdahulu Peguam Nasuhah Badruldin dan Indran Kumararuguru Yang mewakili Faisal berkata Pihaknya menghantar permohonan representasi pada 28 Jun lalu Peguam Hasnan Hamzah mewakili Azizul memberi tahu Mahkamah pihaknya belum menghantar permohonan representasi Namun bagi memudahkan mahkamah Beliau meminta mahkamah menetapkan tarikh bicara Mahkamah kemudian menetapkan perbicaraan pada 5 Jun 14.21 dan 28 Ogos 2024 Dengan memanggil 15 saksi untuk memberikan keterangan Prosiding pada 20 September lalu Untuk mendengar keputusan representasi dua pengarah syarikat Termasuk anak bekas menteri itu tertangguh Selepas pihak pendakwaan memaklumkan Hanya menerima representasi daripada Faisal Menekala Azizul belum mengemukakannya Media pada 5 April lalu Melaporkan dua pengarah syarikat termasuk anak bekas menteri Dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban Atas sembilan pertuduhan mengemukakan dokumen palsu Dan memiliki barang kawalan minyak masak Melebihi hak dibenarkan Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah Mengikut pertuduhan Kedua-dua tertuduh sebagai pengarah rimba Memerpati Senan Berhad Sebagai pemegang lesen borong Barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN Ketika mengemukakan maklumat dalam borang arahan Yang berada dalam simpanan berkaitan barang kawalan Di bawah Seksyen 8 Akta Kawalan Bekalan 1961 Berhubung dokumen Invoice penjualan minyak masak Kepada pasar segar din Maju Kesalahan itu dilakukan pada 5 petang Di Pejabat KPDN Seremban 2 12 Ogos 2022 Mereka didakwa mengikut Seksyen 8 dalam kurungan 4 Kurungan B Akta Kawalan Bekalan 1961 Yang boleh dihukum Bawah Seksyen 22 dalam kurungan 2 Akta yang sama Mereka juga selaku pemegang lesen borong Didapati melanggar Peraturan 9 dalam kurungan 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 Iaitu memiliki barang kawalan berjadwal jenis minyak masak Melebihi had 50 tan metrik Berikutan itu mereka didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum Di bawah Seksyen 22 dalam kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Dibaca bersama Seksyen 22 dalam kurungan 4 Akta sama dan Seksyen 34 Kanun Keseksaan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Jangan lupa like, share dan subscribe